Intro Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah subhanu wa ta'ala. Perkenalkan saya, Dido Dudindo, yang akan memberikan informasi edukasi dengan teknologi artificial intelligence. Selama video ini berlangsung adik-adik, dimohon untuk tenang dan simak baik-baik cerita ini, karena nanti kakak Dudindo akan memberikan pertanyaan. Halo anak-anak, hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah tempat bersejarah yang penting di Indonesia, Lubang Buaya. Perkenalkan saya, Dida. Dida adalah artificial intelligence Dudindo yang akan membawa kalian melalui cerita menarik yang terjadi di sana. Apa sudah siap teman-teman? Oke kak Dida ingin dengar suaranya. Sudah siap teman-teman semuanya? Sekali lagi suaranya lebih keras. Inilah Lubang Buaya, anak-anak. Sebuah tempat yang memiliki cerita yang sangat penting bagi negara kita. Namun, jangan takut dengan namanya. Ini bukan tentang buaya sungguhan. Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok orang mencoba menculik beberapa jenderal militer di Indonesia di tempat ini. Lubang Buaya. Namun, sayangnya, percobaan ini tidak berhasil dan jenderal-jenderal tersebut meninggal. Sejak saat itu, Lubang Buaya dijadikan tempat penghormatan bagi para pahlawan yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Di sini, kita dapat belajar tentang sejarah dan menghargai jasa-jasa mereka. Jadilah manusia yang berguna bagi orang tua, sesama, dan berguna bagi Indonesia. Karena Indonesia merdeka buka pemberian negara asing, akan tetapi dibayar dengan perjuangan tetes darah dan nyawa sekalipun. Dari Lubang Buaya, kita dapat belajar tentang pentingnya perdamaian, keadilan, dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Ini mengajarkan kita betapa pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan di negara kita. Jika kita berada di zaman itu, pasti hati kita merasa perih. Betapa lelahnya para pahlawan yang mempertahankan Indonesia. Dari Sabang sampai Maroke. Mengusir penjajah yang akan merebut Indonesia. Peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia, Adalah sebuah kudeta yang terjadi di Indonesia pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira militer dan sipil yang dianggap sebagai musuh oleh kelompok. G30 SPKI tewas. Beberapa dari mereka adalah Ini hanya sebagian kecil dari korban-korban G30 SPKI. Banyak lagi orang yang terlibat dalam peristiwa ini, termasuk anggota militer, sipil, dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, anak-anak, Lubang Buaya adalah tempat bersejarah yang penting di Indonesia. Semoga kita selalu menghormati dan mengingat peristiwa ini, agar dapat terus membangun negara kita dengan damai dan bersatu. Semoga perjalanan kita hari ini menjadi pengalaman yang berharga. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan.